Lok, ingin bertanya, apabila sudah terkena bukan kipox, apakah ada potensi untuk tertular kembali? Oke, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, kalau sudah ada infeksi virus masuk tubuh kita, tentu kita sudah, antibodi kita sudah kenal. Tapi, sebaik apakah antibodi kita? Kembali lagi itu semuanya tergantung dari kekebalan tubuh kita. Kalau antibodinya itu pinter, ingatnya itu bagus sekali dan biasanya jarang-jarang ada comorbidnya yang bisa ditekan, artinya diabetesnya enggak, hipertensi enggak, imunnya cukup sempurna, tinggi. Maka, biasanya antibodi pun akan terbentuk dengan sempurna. Ketika antibodi terbentuk dengan sempurna dan baik, jadi kapan-kapan kalau ada infeksi yang masuk lagi, infeksi man-kipox yang masuk lagi, itu si antibodinya sudah tahu, sudah kenal. Jadi, dia sudah serang dulu. Gitu ya. Nah, apa tuh namanya, tetapi mungkin enggak sih, kalau sudah kena, bisa kena lagi. Mungkin saja. Mungkin saja. Kembali lagi. Tergantung dari kekebalan tubuh pasiennya. Betul, antibodinya sudah terbentuk. Tetapi, ternyata saat dia kena, antibodinya sudah kenal. Tapi, untuk menyerang si virus ini, supaya dia tidak berkembang biak lebih lanjut, itu enggak punya kemampuan. Kenapa? Karena saat itu, pasiennya dalam kondisi, misalnya imunnya turun karena pasiennya lagi diabetes yang tidak terkontrol. Misalnya ya, atau ada pasien dengan HIV. Pasien dengan HIV. Ya, tentu saja, karena kekebalan tubuhnya itu enggak bagus, meskipun si antibodi sudah kenal, pun nyerangnya, enggak punya senjatanya. Jadi, enggak cukup. Amunisinya enggak cukup. Jadi, tentu dia bisa tertular kembali dengan si monkeypox ini. Tetapi, kalau kekebalan tubuhnya cukup baik, ya tentu saja. Dia enggak akan jadi berkembang biak, dan dia tidak akan terinseksi, bukan tidak terinseksi ya, tidak akan menjadi penyakit. Tidak akan keluar menjadi penyakit si monkeypox ini. Kira-kira seperti itu. Jadi, bisa, bisa. Tetapi, hampir tidak pernah. Jarang terjadi. Bahkan tadi lagi, sekali lagi saya bilang, sekali, baru pertama kali terinfeksi saja, itu belum tentu jadi. Belum tentu jadi. Tetapi, apalagi kalau misalnya dibilang sudah kena yang kedua kali. Apalagi itu. Yang kena pertama kali saja belum tentu jadi. Apalagi yang kedua. Itu tentu saja hampir tidak pernah. Dan belum ada yang terlaporkan terkena dua kali. Karena yang satu kali saja jarang kasusnya. Kecuali di daerah endemik. Kecuali di daerah endemik. Kalau di daerah endemiknya sendiri ya, di Afrika Tengah dan Afrika Barat, itu karena dikatakan endemik itu karena di situ awasan penjebarannya. Karena mereka hidup bersama, dekat sekali dengan bidatan-bidatan buas, dan bahkan memakan daging-daging nakar buas itu. Meskipun mereka sudah berkontak terus-menerus, tetapi tetap saja, tetap saja, itu mereka bisa bergulang semaknya. Sama seperti kita kena cacar air. Menjadi luar biasa kasus ini karena dia menyebar di luar daerah endemik. Kira-kira kayak gitu. Jadi, Bapak, jangan khawatir kalau kena dua. Mungkin enggak kita kena dua kali. Kena yang satu kali saja, insya Allah, mudah-mudahan enggak. Apalagi yang kena dua kali. Yang penting adalah, lihat tadi, jaga kebersihan tubuh, mencegah dengan cuci tangan tadi, jangan pernah lupa, misalnya dengan cuci tangan atau hand sanitizer. Kemudian, titipkan terkebalan tubuh kita dengan cara istirahat yang cukup. Terutama hari, makan makanan yang berdisi, suplemen cukupnya. Secukupnya. Jangan semua suplemen, minum. Menuh multivitamin A, menuh multivitamin B, di dalamnya semuanya ada vitamin C, di dalamnya semuanya ada Z. Nanti jadi overdosis untuk vitaminnya, malah itu bisa mengakibatkan keracunan di tubuhnya perusahaan sendiri. Kira-kira kayak gitu. Apakah ruangnya lebih banyak muncul di bagian tertentu? Pengalaman anak saya kena AFMD. Jalanya mirip dengan mati box. Ruangnya lebih banyak, kitaan kaki, lalu saryawan mulut bagian anak. Terima kasih. AFMD itu memang namanya dikategorikan sesuai dengan lokasinya. Hanya kena di mulut, di tangan, di kaki. Ini yang memang kipox ini, itu satu genus. Sama si cacar air. Jadi, sedua-duanya ini sama. Jadi, pola gejala kulitnya itu bersama. Dia tidak punya tempat khusus. Karena dia bisa menyerah mulai dari kulit hingga mukosa. Mukosa itu area yang tidak ada kulitnya. Coba bibir, sampai ke dalam mulut, sampai ke dalam seluruh organ dalam kita, itu namanya mukosa. Dia tidak punya kulit. Mata kita, itu tidak punya kulit. Area genitalia kita, atau area pemaluan kita, itu juga tidak punya kulit. Itu namanya mukosa. Jadi, si virus ini bisa menyerah mulai dari kulit hingga mukosa. Dan, mulainya, pada yang saya bilang, namanya sartipugal, mulai dari wajah dulu biasanya. Dia akan mulai dari wajah dulu, kemudian dia akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah, dia langsung ke tangan, dia akan kena selang tangan, dia kena dari Italia kita, kena mata kita. Karena seperti itu, dia biasanya menyebar begitu saja. Tidak ada lokasi terbanyak tertentu. Enggak. Dia muncul saja begitu saja, kemudian dia menyebar begitu. Tidak punya lokasi terbanyak. Tapi, dia biasanya, pada umumnya, mulai dari wajah. BMI Life. BMI Life. BMI Life. BMI Life. Terima kasih.